selamat menikmati ampli ini ada baiknya kita ngopi dulu yuk kita sama-sama ngopi bismillah wah mantap oke buat sahabat-sahabat sekarang coba kita tes kita lihat apakah amplifier ini menyala atau mati total oke untuk lampu-lampu indikator depan masih menyala sekarang coba kita lihat di bagian dalamnya jadi disini bisa sahabat perhatikan untuk di bagian dalamnya jadi ini debu sangat banyak sekali bahkan disini bisa sahabat perhatikan di bagian elko disini sudah mulai lembab artinya ada elko yang sudah mulai bocor berarti ada elko yang sudah mulai bocor jadi kalau memang harus terlayak diganti kita ganti kalau memang tidak perlu diganti tidak perlu jangan kita ganti sekarang saya bersihkan dulu sudah selesai tapi disini saya perhatikan untuk proteknya masih main yang jadi permasalahannya ialah kemungkinan ini di bagian tun jadi disini bisa sahabat perhatikan di bagian tun ini ada bekas kena air jadi disini kaki-kaki komponen ini sudah putus jadi permasalahannya ada di bagian tun karena di bagian power itu protek masih main artinya power masih dalam keadaan aman oke sekarang saya coba masukkan suara seperti ini menimbulkan suara tapi suaranya kurang bersih alias kurang bertenaga oke sekarang coba kita tes di bagian sebelahnya nah sebelahnya bertenaga jadi sebelahnya itu kurang bertenaga jadi sebelahnya bertenaga jadi sekarang kita cari permasalahannya di bagian mana apa yang bermasalah biasanya kalau memang kurang bertenaga itu masalahnya ada di bagian power biasanya kalau suara kurang bersih itu berada di bagian tun control oke sekarang saya coba untuk di bagian input jadi di bagian inputnya masih normal di bagian sebelahnya nah di bagian sebelahnya masih tetap kurang bertenaga nah untuk permasalahan seperti ini ada dua kemungkinan kalau memang kurang bertenaga dari powernya bisa jadi transistornya mati satu kalau di bagian R ada yang putus oke sekarang saya ingin mencoba menggunakan musik apakah suara menggunakan musik itu memang tidak stabil oke jadi suaranya memang kecil sebelah jadi tindakan pertama saya tidak mengopera aplik di bagian powernya dulu saya ingin mengopera aplik di bagian tunnya jadi untuk tindakan pertama saya harus menyemprot dulu di bagian patansionya sebelum mengganti komponen yang kena air di bagian tunnya terima kasih oke buat sahabat-sahabat sambil pengecekan satu persatu karena durasi terlalu panjang untuk pengecekan ini jadi nantikan setelah pengecekan dan setelah penggantian barang-barang yang bermasalah oke sahabat ternyata prediksi demi prediksi setelah pengecekan satu persatu di bagian komponen power aman komponen di bagian tun aman memang kebetulan di bagian tun mic memang ada permasalahan karena permasalahannya terkena air jadi kata pemiliknya untuk tun mic tidak apa-apa tidak dibetulkan karena pemilik mempunyai mixer jadi tidak menggunakan mic di bagian ampli ini jadi pengecekan satu persatu permasalahannya yang sebelahnya bertenaga sementara yang satunya tidak yang satunya tidak bertenaga ternyata ada di bagian PCB di bagian pelume karena PCB pelume ini menggunakan PCB lotari jadi PCB lotari ini tanpa batas seperti ini jadi bisa kita putar seterus-terusnya tanpa ada pembatas nah solusinya saya sudah memasang potensio biasa seperti ini jadi ada batasnya jadi tidak diputar langsung jadi seperti pelume-pelume pada umumnya karena disini permasalahannya ada di bagian IC ini jadi setelah saya cek satu persatu menggabungkan antara dua input dengan satu output ternyata dua-duanya masih normal hasil saya mengambil keputusan untuk mengganti menggunakan potensio sejenis ini jadi seperti ini saya ganti di bagian potensio jadi potensio ini bawaannya yang tanpa batas seperti lotari ini tidak saya gunakan lagi otomatis PCB ini hanya menghendal perangkat-perangkat untuk di bagian power supply khususnya di bagian depan jadi seperti ini oke sekarang saya matikan ini posisinya disini agar tidak berbahaya sekarang coba kita dengar suara musiknya antara kiri dengan kanan nah sekarang kita dengar musiknya dengan kiri kanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti itulah kalau sahabat kalau sahabat menemukan amplifier amplifier khususnya amplifier rumahan seperti ini jika memang kurang bertenaga dirasa salah satu entah itu R entah itu L coba sahabat cek satu per satu dulu misalkan di bagian power coba di cek menggunakan speaker apakah tenaganya sama kalau memang sama berarti ada di perangkat-perangkat yang lain keduanya lalu coba kita tune kita periksa lagi kalau memang tune-nya masih sama biasanya kendala di tune itu di batansionya atau solderannya sudah mulai ada yang letak tapi untuk kali ini permasalahannya seperti tadi tetap di bagian komponen polume digitalnya ini jadi seperti itulah cara atau versi saya mengerjakan sebuah perangkat-perangkat amplifier maupun itu amplifier yang besar ataupun amplifier yang kecil seperti yang ada di hadapan saya ini oke buat sahabat mohon maaf buat sahabat jangan lupa dukung terus channel Ismail Dadang dengan cara di like dan di share dan ditunggu subscribe-nya dan mohon maaf video ini saya buat bukan untuk menggurui sahabat video ini saya buat hanya ingin berbagi pengalaman semoga bisa bermanfaat sekian dan terima kasih wassalamualaikum terima kasih